Intro 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 Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita hari ini ketemu lagi di momentum yang berbeda Hari ini kita akan berbagi tips yang baru tentang guru youtuber Nah bagaimana kita bisa menjadi seorang guru youtuber Dengan bisa mengambil video-video yang kita bisa melihat dari segi waktu Kapan waktu terbaik untuk seorang guru youtuber untuk mengambil video pembelajaran Maupun video-video yang seperti ini motivasi atau video-video yang sifatnya itu mendidik Atau bisa memotivasi orang-orang lain atau berbagi berbagi tips-tips atau tips-triks yang bisa bermanfaat Nah kali ini kita akan berbagi bagaimana melihat situasi diisi waktu yang tepat Untuk bisa mengambil video pembelajaran atau video-video yang serupa itu Dari seorang guru youtuber agar video yang dihasilkan itu bisa bersih, jernih Dan juga tidak ada gangguan-gangguan suara-suara dari yang lain atau di luar Oke serang guru youtuber itu harus bisa memilih waktu-waktu yang tepat Agar hasil videonya itu tidak berantakan atau tidak berserahkan secara bunyi suara Kemudian secara gambar, kemudian juga secara perlengkapan Nah pagi hari ini saya sudah menyiapkan perlengkapan-perlengkapan yang lengkap Sudah ada tripod, sudah ada handphone android, sudah di charge malam harinya Dan juga sudah siap untuk perekaman, saya pun juga sudah siap, sudah serapan pagi Ya terdekat dengan pusana yang tepat Nah hari ini bagaimana kita seorang guru youtuber bisa mencari waktu? Oke kita akan berbagi ya Ini semua silahkan dilihat waktu-waktu yang ada pada teman-teman sekalian Agar teman-teman sekalian juga bisa menemukan waktu yang tepat seperti guru youtuber ini Baik kita akan masuk ke beberapa poin yang ini insyaallah akan bermanfaat bagi kita semuanya Sebelumnya saya usahkan selamat, terima kasih dan juga ya Mohon maaf jika ada nanti video-video yang masih kurang bagus karena saya juga masih pemula Dan tapi berkat dukungan teman-teman saya akan menjadi lebih baik hari-hari ke hari Terima kasih sudah subscribe, like dan share dan juga berikan komentar teman-teman di video ini Oke next Baik yang pertama waktu yang tepat seorang guru youtuber adalah ketika pagi hari ya Sekarang itu jam masih jam 6 lewat berapa nih? 6.54 ya Jadi waktu-waktunya terbaik seorang guru youtuber itu adalah sebelum jam 7 pagi Artinya seorang guru youtuber harus datang tepat waktu, harus datang lebih awal Ya agar dia bisa menemukan waktu ini, waktu sebelum jam 7 pagi Karena ketika sudah jam 7 lewat atau 7.15 lewat itu artinya guru-guru sudah banyak yang datang Dan itu sudah pastinya sudah banyak suara-suara yang masuk yang didengarkan, yang direkam oleh handphone kita Artinya pagi hari ini adalah suasana pagi yang begitu cerah, suara hening, hanya suara burung-burung Dan paling-paling hanya petugas sekolah yang menyaput halaman Artinya itu tidak begitu berarti untuk mengganggu video kita Nah waktu ini adalah waktu yang tepat agar kita bisa mencari momen video-video rekaman dengan suara yang jelas Dan juga view-view yang terang karena juga sudah ditanggi oleh like yang cukup Sehingga kita bisa menemukan, bisa menciptakan suatu video yang terbaik Oke ya, jam 7 kurang adalah waktu yang tepat untuk itu Sehingga nanti ketika seandainya youtuber itu terlambat saja, jam 7 lewat saja Apakah itu ada sesuatu di rumah, di jalan, artinya guru tersebut sudah kehilangan waktu tersebut ya Sudah kehilangan waktu untuk perekaman Ya, waktu yang tepat itulah waktu ini, jam 7 kurang Oke, waktu yang kedua adalah Kapan? Ya, ketika guru-guru sudah pulang semuanya Artinya guru-guru harus rela berkorban dan lapang dada Untuk bisa menahan sebentar sejenak untuk tidak pulang beriringan dengan yang lain Ya, jadi guru youtuber harus bisa memastikan ruangan kantornya itu sudah steril Sudah bersih dari suara-suara yang mengganggu Baru dia bisa melakukan perekaman Misalkan di sekolah ini, itu guru-guru pulang jam 14.30 Artinya saya harus menunggu sekitar 15 menit untuk bisa memastikan ruangan ini kosong Kemudian baru bisa lakukan perekaman-perekaman video pembelajaran dan video-video yang lain sebagainya Ya, begitu ya, jam 15 menit setelah guru-guru pulang Baru kita bisa adakan video pembelajaran rekaman atau syuting Jadi, waktu kedua inilah waktu yang cukup susah juga Karena beberapa guru itu masih ada yang bekerja di kantor atau di ruang medis guru Atau di tempat lain Solusinya bagaimana kita harus dari ruangan lain, kelas lain atau di tempat lain Yang masih di tempat lain yang itu pastinya bisa kita gunakan Atau kalau tidak guru harus keluar outdoor Keluar dari rumah, keluar dari merasa, keluar dari sekolah Untuk mencari tempat-tempat yang sesuai dengan view yang dia inginkan Oke ya, baru dua momen, dua kesempatan yang baru bisa dibagikan Oke, yang ketiga, mau tahu? Oke, yang ketiga kita harus bisa melihat Kapan waktu terbaik untuk perekaman? Ya, ketika kita sedang pas di sekolah Ya, contohnya ketika hari libur Pas pula kita ada keperluan di sekolah Gunakan waktu sekitar 30 menit saja untuk perekaman Karena waktu inilah waktu-waktu yang bagi guru youtuber adalah Waktu-waktu yang sangat berharga 30 menit saja bagi seorang guru youtuber adalah waktu-waktu yang istimewa baginya Karena dia bisa menciptakan suatu video Menciptakan suatu konten-konten yang terbaik Yang bisa dia bagikan kepada orang-orang yang di sekitarnya Otomatis, para subscriber dan juga para likers Dan juga orang-orang yang setelah menontonnya Itu merasakan dia tidak sia-sia, tidak percuma dia men-subscribe Karena hampir setiap hari dia akan ada mendapatkan notifikasi Berupa video-video baru, terbaru yang sudah disajikan Artinya para subscriber itu merasakan kebahagiaan, kesenangan Dan juga merasa terlayani lah begitu Karena dia sudah men-subscribe channel kita Dan kita pun juga memberikan terbaik untuk mereka para subscriber Agar para subscriber kita tidak kehilangan lari-lari Tidak lari ke lain hati Tidak lari ke channel yang lain Oke berikutnya Tips yang keempat Tips yang keempat adalah Guru youtuber harus siap dengan segala kondisi Yaitu membawa perlengkapan, peralatan, rekaman itu dalam tasnya Jadi dalam tasnya itu harus siap lalu alat perekaman Seperti paling tidak tripod satu Dan juga power bank dan juga charger handphone Karena itu merupakan peralatan lengkap yang harus disiapkan oleh guru youtuber Dalam tasnya Sehingga kapanpun dia ada ide, ada momen, ada semacam peristiwa baru Dia sudah siap dengan perekaman Karena guru youtuber itu sangat identik, sangat erat dengan rekaman Atau konten-konten yang berikutnya Bahkan ketika di motor saja atau di mobil Jadi seorang guru youtuber itu sudah bisa memikirkan apa konten-konten yang akan direkamnya nanti Atau mungkin saat itu juga Saat itu juga dia sedang berpikir langsung pula dia bisa meliput atau melakukan perekaman video Artinya apa? Guru youtuber itu banyak ide, banyak kesempatan, banyak konten-konten yang bisa dia buat selama akan terjadi Yang juga yang sedang berlangsung Bahkan mungkin yang sudah kemarin terjadi Itu berlangsung, itu sudah bisa saya pikirkan ya Oke Guru youtuber sekalian silahkan gunakan waktu-waktu ini Saya ulangi Yang pertama adalah waktu pagi hari sebelumnya 7 pagi Atau paling tidak sebelum bel masuk Jadi semakin pagi teman-teman datang ke merasah Atau di kantor atau majelis guru atau sebagainya Maka teman-teman akan menampilkan waktu-waktu emas itu Yang kedua ketika guru-guru sudah pulang Ya paling tidak tinggal beberapa orang lah Yang artinya mereka tahu kita sedang rekaman dan mereka pun tidak akan mengganggu kita Yang ketiga adalah ketika kita sedang berada di merasah dalam keperluan lain Yang itu dipastikan tidak ada guru-guru Ya mungkin ketika hari libur Atau ketika kita ada urusan-urusan yang penting ke merasah Yang itu bisa kita gunakan untuk bisa mengambil video atau perekaman konten video baru Oke Yang berikutnya adalah Teman-teman harus menyiapkan perlengkapan-perlengkapan yang dalam tas Yang itu sudah teman-teman siapkan setiap hari Agar teman-teman selalu siap untuk bisa mendapatkan hasil video terbaik teman-teman Oke Selamat melakukan trik-trik ini Agar teman-teman bisa menciptakan suatu video yang bersih Yang jelas suaranya video yang terbaik Itu bisa bermanfaat bagi teman-teman Dengan kualitas suara yang bagus Gambar yang bagus dan juga tentunya konten-konten Ya pesan-pesan yang bagus juga untuk para penonton sekalian Oke terima kasih teman-teman sekalian sudah menyaksikan video ini Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya Semoga di lain hari kita terus bisa berfraksi Berpahim dan berbagi untuk kebaikan-kebaikan setiap harinya Oke Demikian Terima kasih perhatian kalian Dan salam pendidikan di Indonesia Salam dari kami ke saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih